Intro Apa hukumnya ketika suatu kelompok yang tidak sepaham lalu membubarkan suatu kegiatan seperti pengajian Sedangkan pengajian tersebut tujuannya adalah da'wah islam Dan tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Hanya beda pendapat atau tidak sepaham Ini gak benar Ini kan negara hukum Ini kan negara Pancasila Kebebasan berekspresi dijamin Ustaz Abdul Somad ceramah Tiba-tiba ada sekelompok orang membatalkan Memang ini negeri hutan Memang kita tinggal di jungle man Kita kan hukum Oleh sebab itu maka ini mesti dipelihara Hak-hak Ustaz untuk menyampaikan ceramah mesti dipelihara di masa akan datang Ustaz pernah digagalkan ceramahnya Pernah Apa tuduhannya? Anti kebinekaan Jadi tuduh anti kebinekaan Alhamdulillah Saya tidak pernah minta non-muslim mendukung saya Mereka sendiri yang datang Ketika saya sedang makan di rumah makan Datang non-muslim Ustaz Somad gak? Iya Saya selalu tengok di Youtube Saya mau foto sama Ustaz Somad Foto Ada saya simpan fotonya Pas saya sedang makan Selalunya ketemu di rumah makan Datang satu lagi Ustaz Somad ya? Iya Nama saya Advent Ini anak perempuan saya Namanya Maria Ini anak laki-laki saya Namanya Daniel Kami non-muslim Kami selalu senang dengar ceramah Ustaz Somad Sampai saya ke Makassar Keluar dari pesawat Ketemu bapak-bapak Salamnya saya Ustaz Somad ya? Iya Saya selalu dengar ceramah Ustaz Somad Allah mau tunjukkan Maka yang risau dengan ceramah ini Sebenarnya bukan non-muslim Tapi siapa? Gak tahu entah siapa Sampai jumpa